Keadaan di situ menyeramkan. Matahari belum tampak, masih tertutup pohon-pohon dan Lin-Lin merasa seakan-akan ia mendatangi sebuah kota orang mati yang penghuninya hanya terdiri dari orang-orang mati yang pada saat sepagi itu masih belum bangun, masih tidur di dalam rumah yang berupa gundukan-gundukan tanah dihias batu nisan itu. Di mana makamnya tanya Lin-Lin, suaranya agak gemetar. Hatinya gentar juga setelah tiba di tempat pekuburan itu. Harus diakui bahwa sesungguhnya ia tidaklah begitu senang untuk bersumpah menjadi murid Pat Jiu Sinong yang sudah mati. Ia mempelajari ilmu ciptaan Pat Jiu Sinong bukan disengaja, tapi secara kebetulan dan ia sama sekali tidak tahu sebelumnya bahwa ilmu itu ciptaan pendiri Bengkau. Kalau dulu ia menurut kepada suling emas dan sanggup untuk bersumpah menjadi murid, hal itu hanyalah karena ia begitu amat inginnya melakukan perjalanan bersama suling emas. Dan harus ia akui bahwa selama beberapa pekan ini, melakukan perjalanan di samping suling emas, siang malam selalu berada di dekatnya, mendatangkan rasa gembira luar biasa dan mempertebal keyakinannya bahwa suling emas juga mencintanya, sebesar ia mencinta pendekar sakti itu. Di sana makamnya, di bagian yang agak tinggi. Kau lihat, masih baru jawab suling emas Samlil menudingkan telunjungnya. Mereka berjalan menghampiri makam Pat Jiu Sinong yang besar dan mewah. Bagi Lin Lin tempat ini menyeramkan sekali, akan tetapi yang lebih menggelisahkan hatinya adalah bahwa ia harus bersumpah menjadi murid penghuni makam. Amat heran hati Lin Lin melihat betapa suling emas serta merta menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat di depan makam. Mengapa suling emas begini menghormat ketua bengkau yang sudah meninggal, pikirnya. Padahal seingatnya, suling emas duduk sejajar dengan ketua bengkau yang masih hidup. Lin Moi, lekas kau berlutut dan mengucapkan sumpahmu, biar aku menjadi saksi, terdengar suling emas berkata. Akan tetapi Lin Lin tetap berdiri tegak, tidak mau berlutut dan tidak mengeluarkan kata-kata. Lin Moi, mau tunggu apa lagi? Lin Lin tetap diam saja. Lin Moi, mengapa kau ragu-ragu? Bukankah sudah jelas ku terangkan kepadamu? Ah, aku, aku tidak bisa. Hal ini seakan-akan suatu paksaan. Suling emas, bagaimana kau bisa tahu apakah benar-benar Pat Jiusen Ong menghendaki aku menjadi muridnya? Kalau beliau tidak menghendaki, bukankah berarti kita membuat rohnya menjadi penasaran? Suling emas tertegun, memandang kepada Lin Lin, lalu menoleh ke arah makam. Pada saat itu ia melihat berkelebatnya bayangan orang. Ketika ia memandang jauh, hatinya berdebar karena ia mengenal laki-laki tua memakai caping lebar itu. Kau Bian Chin Chin. Selaka, pikirnya. Kalau kau Bian Chin Chin melihat mereka di situ tentu akan bertanya dan kalau kakek itu mengetahui duduk perkara sebenarnya, sudah pasti kakek itu takkan membiarkan Lin Lin hidup. Lin Moi, lekas berlutut. Lekas bersumpah sebelum terlambat besaknya sambil memegang tangan gadis itu. Tidak, aku tidak bisa lakukan itu, masih ada jalan lain. Suling emas hendak membantah, akan tetapi terlambat. Kau Bian Chin Chin yang bergerak cepat sekali sudah tiba di situ dan kakek ini biarpun terheran melihat suling emas dan Lin Lin berada di makam pet Jiu Sen Ong, namun agaknya tidak mempedulikan ini. Malah ia segera berseru. Kim Xiao Weng, suling emas. Apakah kau tidak melihat Wee Ji, anak Wee E? Pertanyaan ini yang sama sekali tidak tersangka-sangka, tentu saja membuat suling emas tercengang. Bukankah dia sudah pulang bersama Bu Sin? Tentu saja ia menjadi tercengang dan heran karena ia sendiri yang menolong kedua orang muda itu dari ancaman siang emosin nih. Kemudian ia menyuruh mereka kembali ke Nan Chao sedangkan ia sendiri pergi mencari Lin Lin dan Sian Eng. Kau Bian Chin Chin kelihatannya tergesa-gesa sehingga tidak sempat untuk banyak bercerita. Dia sudah pulang. Kambu Sin Si Chu, cuan muda gagah, pulang lebih dulu ke Chin Ling San menemui bibi gurunya. Akan tetapi malam tadi, entah bagaimana dan mengapa, kelihatan di sini putra pangeran yang jahat itu, sumabuan, berkeliaran dan keadaannya seperti orang gila. Hwee Ji mengejarnya, akan tetapi sampai sekarang keduanya tidak tampak bayangannya, kami menjadi khawatir sekali. Ah suling emas terkejut. Biarlah aku mencari mereka sambil berkata demikian. Ia menyambar tangan Lin Lin dan berkata, hayo kita pergi dulu dari sini mengejar mereka. Lin Lin tidak diberi kesempatan bicara. Pula, gadis ini diam-diam merasa girang dan lega bahwa ada urusan lain yang membuat penyumpahannya sebagai murid Pat Jiusen Ong tertunda. Ia tadi sudah bingung dan khawatir kalau-kalau suling emas menjadi kecewa dan marah oleh penolakannya. Kini suling emas mengajaknya pergi, tanpa banyak cakap lagi ia lalu ikut berlari sambil mengangguk dan tersenyum kepada kau bian cinjin yang memandangnya dengan kening berkerut. Mau apa gadis liar ini disini? Demikian pikir kau bian cinjin. Akan tetapi karena ia tahu bahwa gadis itu adalah adik angkat suling emas, ia pun tidak mau memikirkannya lagi. Kim Siaweng, kau mencari ke timur aku ke utara teriaknya. Suaranya terbawa angin dan karena kakek ini mengerahkan hikang, dapat juga suara ini mengejar dan sampai ke telinga suling emas. Baik jawab suling emas samlil mengerahkan hikang pula karena keduanya sudah terpisah amat jauh, tidak tampak lagi, namun dengan kesaktian mereka, kedua orang ini masih dapat saling menyampaikan pesan. Apakah sebenarnya yang terjadi? Bagaimana sumabuan, putra pangeran itu, secara mendadak berada di nan cao, dan kata kau bian cinjin berkeliaran seperti orang gila sehingga kini dikejar-kejar oleh Liu Wee. Seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika Sian Eng dan Bu Sin menjadi tawanan Hek Giam Lo di dalam terowongan rahasia, Bu Sin diculik oleh Sian Emu Wusin Mi sehingga akhirnya tertolong oleh Liu Wee dan kemudian ditolong pula oleh suling emas. Adapun Sian Eng yang berada dalam keadaan tertotok, ditolong dan dibawa pergi oleh sumabuan. Cinta memang dapat meracuni hati siapa saja tanpa pandang bulu. Dan kalau cinta sudah berkuasa, banyak terjadi hal-hal aneh dan kadang-kadang pandangan seorang korban cinta jauh berlawanan dengan pandangan umum. Agaknya seluruh orang di dunia ini yang merasa suka kepada Sian Eng, akan kecewa dan tidak setuju kalau gadis cantik gagah ini jatuh cinta kepada seorang pemuda bangsawan yang berwatak buruk macam sumambuan. Akan tetapi apa hendak dikata. Sejak pertemuan pertama Sian Eng memang sudah jatuh hati kepada putra pangeran ini. Apapun yang akan dikatakan orang lain, tak mungkin masuk di hati seorang yang sudah jatuh cinta. Demikianlah, ketika dirinya dipondong pergi oleh sumabuan, diam-diam Sian Eng merasa terharu dan girang sekali, sungguh pun ada perasaan kecewa dan khawatir di hatinya kalau ia teringat akan kakaknya, busin. Sumabuan berlari cepat dan karena ia berada dalam keadaan tertotok, Sian Eng tidak bisa apa-apa. Baru beberapa hari kemudian sumabuan menurunkannya dari pondongan dan membebaskan totokannya. Sian Eng segera menegur, sumakoko, kenapa baru sekarang kau bebaskan aku? Kalau tadi-tadi, kan kita berdua bisa menolong busin koko? Ah, bagaimana nasibnya sekarang? Sumabuan merangkul pundaknya. Jangan bodoh, Eng moi. Kau tahu sendiri, tempat itu adalah tempat Hek Giam lo yang lihai. Bagaimana aku bisa sekaligus menolong dua orang? Dan saking takutku kalau-kalau Hek Giam lo akan mengejar, aku terus saja membawamu lari dan baru sekarang berani berhenti di sini. Ah, moi moi, baru sekarang kita dapat bertemu dan berkumpul. Alangkah gelisah hatiku ketika kita berpisah di Nancau. Eng moi, mengapa kau bisa berada di terowongan tempat sembunyi Hek Giam lo itu bersama kakakmu? Dengan halusian yang melepaskan pundaknya dari rangkulan. Biarpun di hutan itu sunyi tidak ada orang lain, namun ia tidak mau pemuda yang dicintanya itu bersikap terlalu mesra kepada dirinya. Mereka belum berjodoh, belum pula bertunangan. Akan tetapi ia mengajak pemuda itu duduk mengasuh dan berceritalah ia tentang usaha mereka mencari ling-ling sehingga mereka berdua terpisah dari suling emas dan kena tangkap Hek Giam lo. Kau agaknya sudah tahu bahwa kakakku yang hilang, kambusong, adalah suling emas. Kenapa dahulu-dahulu tidak lekas beritahu padaku Tegur Sian Eng? Sumabuan tersenyum dan memegang tangan gadis itu. Aku belum yakin, hanya baru menduga. Kakakmu itu saling mencinta dengan adikku, akan tetapi perjodohan mereka gagal karena ayah tidak setuju. Tidak apa, sekarang ada gantinya engkau. Ayah pasti setuju mempunyai mantu seperti kau, sambil berkata demikian sumabuan mencoba untuk merangkul lagi. Ih, jangan begitu Sian Eng melepaskan diri. Soal perjodohan, bagaimana aku dapat memberi keputusan? Ada kakak-kakakku, dan terutama sekali ada bibiguruku di Cien Lingsan. Aku akan pergi ke sana, akan kulamar kau dari tangan bibimu. Eng moi, sekarang aku ada urusan penting sekali. Maukah kau membantuku? Lihat-lihat urengsannya. Begini, adikku yang manis. Kita melihat sendiri betapa Tok Siaw Puili Ulu Sian yang semenjak belasan tahun lenyap tak tentu rimbanya, kiranya muncul pada ulang tahun bengkau dan tewas pula di situ. Akan tetapi ia telah memperlihatkan ilmu yang amat luar biasa. Agaknya ia mempunyai tempat persembunyian di Nancao. Ketahuilah, sewaktu hidupnya, di waktu muda dahulu, Tok Siaw Puili telah mencuri banyak sekali kitab-kitab rahasia ilmu kesaktian yang jarang bandingnya di dunia ini. Sekarang ia telah mati, akan tetapi aku percaya bahwa kitab-kitab itu masih ada, ia sembunyikan di tempat di mana ia tadinya sembunyi sebelum ia muncul dan tewas di tangan ayahnya sendiri. Hihihih, mengerikan sekali. Pat Jiusen Ong dan Tok Siaw Kui, ayah dan anak itu benar-benar bukan manusia, melainkan iblis-iblis yang luar biasa. Sian yang mengerutkan keningnya, lalu menggunakan tangan kanannya menutup bibir pemuda itu. Husah, jangan kau bicara begitu, Sumakoko. Betapapun juga, dia adalah kakek dan ibu kandung dari kokaku Kambusong. Sumabuan mencekal tangan itu dan menciumi jari-jari yang mungil sampai Sian yang menariknya kembali. Gila-cela gadis itu dengan muka menjadi merah. Kau ceritakan semua itu kepadaku, dengan maksud apakah? Begini, kekasihku. Aku ingin sekali mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Siaw Kui itu dan ku harap kau suka membantuku. Ih Sian yang mengkiri karena merasa seram. Kau sudah begini lihai, kau menjadi murid Itgan Kai Ong yang sakti, masa masih mau mencari kitab pusaka lagi, untuk apa? Ah, siapa bilang aku lihai? Hanya kau yang mencintaku yang bilang begitu, Eng Moi. Akan tetapi, apakah kau tidak suka melihat aku menjadi lebih lihai lagi? Begitu lihai, sehingga kalau kelakau menjadi istriku, aku mampu melindungimu daripada segala macam bahaya, dan kelakau kia mempunyai anak, aku mampu menurunkan kepandayan kepada anak kita sehingga dia menjadi seorang pendekar nomor satu di dunia. Sian Eng adalah seorang gadis gunung yang sederhana pikirannya. Ucapan manis dan muluk-muluk ini sudah membuat semangatnya terbang melayang dengan nikmat sekali. Akan tetapi ia memandang sumabuan dengan bingung. Bagaimana kau bisa menemukan tempatnya? Andai kata bisa, hiih, mengerikan sekali gadis ini merasa takut teringat akan cerita kakaknya, Busin. Apa yang mengerikan? Kau akan kuajak ke Nancao dan di sana, mengingat bahwa kau adalah adik tiri suling emas, tentu kau akan leluasa bergerak di antara orang-orang bengkau. Nah, kau menjadi semacam penyelidik dan aku akan bersembunyi di luar kota raja. Setelah kau mendapat keterangan, kau sampaikan kepadaku dan kita mencari kitab-kitab itu bersama. Bukankah ini bagus? Hiih, kau mau bilang apa? Aku, aku sudah tahu tempat sembunyi Tok Siao Kui. Apa saking kaget, bernahsu dan girang, sumabuan menarik tangan Sian Eng sehingga gadis ini tersentak berdiri dan merasa lengannya sakit. Awuh, keluhnya. Sumabuan sadar dan cepat ia merangkul, mencium, Sian Eng meronta, melepaskan diri dan bersungut-sungut. Jangan sekali-kali kau berani lagi berbuat seperti ini sebelum kita menjadi suami istri. Kalau kau berani ulangi, aku akan membencimu matanya berapi-api dan sikapnya menantang. Sumabuan adalah seorang pemuda yang bangor, yang sudah banyak pengalamannya, maka tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut dan merangkul kaki gadis itu. Maaf, Eng Moi, maafkan aku yang tak kuasa mengendalikan diri saking besarnya cintaku. Mari kita duduk dan ceritakanlah tentang tempat sembunyi Tok Siao Kui. Melihat pemuda bangsawan yang dikasihinya itu berlutut memeluk kakinya dan memohon dengan suara yang minta dikasihani, luluhlah hati gadis Sian Eng yang masih hijau. Cinta itu buta kata orang. Bukan cinta yang buta, melainkan orang yang sedang dimabuk cinta seperti buta. Buta dalam arti kata lengah kehilangan kewaspadaan. Pertimbangannya menjadi miring karena orang yang jatuh cinta selalu melihat kebaikan memancar keluar dari orang yang dicinta, tiada tampak cacacelannya sehingga ada perumpamaan kasar yang berbunyi bahwa tahi pun, kalau tahi kekasih, harum baunya. Demikian pula Sian Eng yang sudah tercengkeram asmara, segala gerak-gerik pemuda bangsawan ini selalu menarik, selalu menimbulkan kasihan. Melihat Sumabuan berlutut di depannya, ia lalu menyentuh pundak pemuda itu dan berkata halus. Sudahlah, Koko. Aku tidak marah lagi, asal kau jangan sekasar tadi. Girang hati Sumabuan. Gadis ini merupakan korban yang mudah dan lunak baginya. Ia lalu menarik tangan Sian Eng dan diajak duduk di bawah pohon besar, diminta menceritakan tentang tempat sembunyi Tok Siao Kui. Aku sendiri belum melihat tempat itu, hanya mendengar dari kakakku Busin. Ia lalu menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Busin ketika bersama Liuhwe melarikan diri dari tahanan It Gan Kai Ong melalui lorong rahasia dan bertemu dengan Tok Siao Kui. Bagus Sumabuan berseru girang. Kiranya Tok Siao Kui selama belasan tahun menghilang bersembunyi di negaranya sendiri, di dalam lorong di bawah tanah. Tentu kitab-kitabnya berada di sana pula karena ketika ia keluar dan tewas, ia tidak membawa kitab-kitab itu. Dimanakah jalan keluar lorong itu menurut cerita kakakmu? Dia bilang jalan keluar itu merupakan sebuah goa kecil yang tertutup talang-alang dan tidak tampak dari luar, di sebuah hutan yang berada dekat dengan tanah kuburan para pimpinan Bengkau. Entah apa namanya hutan kecil itu, akan tetapi Sien Kau melihat ada serumpun bambu kuning tumbuh di atas goa. Sumabuan mengerutkan keningnya, memutar otaknya, Tok Siao Kui muncul dari dalam gedung sembahyang, tentu lorong rahasia itu ada tembusannya ke ruangan itu. Kalau kita bisa menyelidik ke sana, kau sebagai adik suling emas, tentu mudah menyelidik tanpa dicurigai. Sien Eng tidak setuju. Berbahaya sekali. Tempat itu merupakan tempat keramat bagi Bengkau, tentu terjaga kuat dan merupakan tempat terlarang bagi orang luar. Lebih aman kalau kita mencoba mencari hutan kecil dan berusaha mendapatkan goa yang atasnya ada serumpun bambu kuning itu. Sumabuan menarik tangan Sien Eng dan mereka berdiri. Wajah pemuda bangsawan ini berseri-seri. Ia gembira sekali karena kalau ia sampai bisa menemukan kitab-kitab itu, ia akan menjadi seorang jagoan yang hebat. Mari kekasihku, mari kita mencari tempat itu. Aku akan berterima kasih selama hidupku kepadamu kalau kita bisa mendapatkan tempat itu. Mari. Berlari-larilah mereka menuju ke tanah pekuburan keluarga Bengkau. Tentu saja sumabuan yang cerdik sengaja mengambil jalan memutar agar jangan sampai ketahuan oleh orang-orang Bengkau. Ia maklum bahwa sekali mereka itu curiga, biarpun di situ ada Sien Eng, mereka tetap akan mencurigainya dan kalau sampai terjadi bentrok dengan mereka, biarpun ia tidak takut, namun usahanya ini tentu akan gagal. Ia sengaja memilih waktu malam untuk menyelunduk masuk dan mencari hutan itu yang akhirnya dapat mereka temukan. Sebuah hutan kecil di sebelah utara tanah pekuburan pimpinan Bengkau. Agaknya itulah tempatnya akhirnya Sien Eng berseru girang ketika mereka berdiri di depan serumpun alang-alang dan di atas segunduk gunung-gunungan kecil terdapat pohon-pohon bambu kuning yang indah. Waktu itu menjelang pagi dan dengan hati-hati mereka menyingkap alang-alang itu dan betapa girang hati Sumabuan ketika melihat bahwa di balik alang-alang tebal itu betul saja terdapat sebuah goa yang setinggi 2 meter lebih, gelap dan menyeramkan seperti mulut seekor naga terbuka lebar. Sumabuan seorang yang cerdik dan licik. Betapapun besar nafsunya untuk mendapatkan kitab-kitab peninggalan Toksiao Kui, namun ia tidak mau menghadapi resiko terlalu besar untuk memasuki goa terowongan yang menyeramkan dan belum diketahui benar keamanannya itu. Ia maklum bahwa goa itu merupakan tempat keramat bagi orang-orang Bengkau, siapa tahu di sebelah dalamnya terdapat tokoh-tokoh Bengkau yang lihai. Engmoy, kekasihku, kau tentu suka membantu aku, bukan? Sebetulnya memang aku yang seharusnya memasuki goa ini dan mencari kitab-kitab itu. Akan tetapi kau tahu sendiri, kalau ada yang melihatku, tentu terjadi pertempuran mati-matian dan tidak ada harapan bagiku untuk keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, demi cinta kasihmu kepadaku, aku minta dengan sangat sukalah kiranya kau yang mencari ke dalam dan aku menjaga di luar. Andai kata ada tokoh Bengkau melihatmu, bisa saja kau menggunakan alasan untuk mencari kakakmu suling emas, atau dengan dalih bahwa kakakmu busin pernah memasuki lorong rahasia ini dan karena kau ingin sekali menyaksikan sendiri, maka kau memasukinya. Dengan bujukan-bujukan yang manis dan alasan-alasan yang masuk akal, terutama dengan janji bahwa setelah mereka menemukan kitab itu, Sumabuan akan membawa Sian Eng pulang ke Cirlingsan menemui kuilan Niko untuk memibicarakan urusan perjodohan mereka, akhirnya Sian Eng tak dapat membantah lagi. Baiklah, Sumakoko, akan tetapi apapun yang akan terjadi dengan diriku di dalam terowongan ini, kau jangan meninggalkan tempat ini, dan andai kata aku berhasil kelap mendapatkan kitab-kitab itu, kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk mempelajari ilmunya. Sumabuan merangkul pundak Sian Eng sambil tersenyum lebar. Tentu saja, manisku, masa kau tidak percaya kepadaku? Girang hati Sian Eng dan ia pun tersenyum, lalu mencabut pedangnya dan memasuki goa itu dengan hati-hati sekali. Setelah melihat gadis itu menghilang di dalam kegelapan goa itu, Sumabuan lalu menutup dan merapikan kembali rumpun alang-alang dari sebelah dalam sehingga tidak akan tampak dari luar dan dia sendiri duduk menanti di mulut goa dengan hati berdebar-debar. Sian Eng terus melangkah ke depan dengan hati-hati sekali karena di dalam terowongan goa itu amat gelap. Kakinya melangkah dengan pasangan kuda-kuda untuk menjaga segala kemungkinan, pedangnya siap di depan dada. Ia merasa agak lega bahwa lantai yang diinjaknya kering dan tidak licin, juga rata seakan-akan diratakan oleh manusia. Ia maju terus menyusuri terowongan yang agaknya tidak ada ujungnya itu. Beberapa kali terowongan itu berbelok dan setelah ia berjalan selama satu jam, keadaan di depannya mulai terang. Tak lama kemudian Sian Eng dapat melihat keadaan sekelilingnya. Di kanan-kiri terlihat dinding batu karang yang agak masah. Jalan terowongan yang dilaluinya selebar 3 meter, tingginya 2 meter. Sekali lagi ia memelok ke kanan dan tibalah ia di sebuah ruangan selebar 4 meter persegi yang cuacanya terang sekali. Berbeda dengan terowongan tadi, ruangan ini atasnya terbuka merupakan sumur yang amat dalam dan cahaya matahari masuk melalui celah-celah di atas. Kiranya sumur yang dalamnya lebih dari 50 meter ini atasnya tertutup batu-batu besar dan celah-celah di antara batu-batu besar inilah yang diterobosi sinar matahari sehingga tidak hanya ruangan bawah tanah itu yang terang melainkan sebagian lorong juga mendapatkan cahaya. Tiba-tiba terdengar suara bercicik dan sesosok bayangan hitam kecil menyambar dari depan ke arah kepala Sian Eng. Gadis ini kaget sekali, mengira bahwa bayangan itu adalah senjata rahasia karena anginnya halus dan cepat. Ia miringkan tubuhnya dan melompat ke tengah ruangan. Akan tetapi segera ternyata olehnya bahwa sebetulnya tak perlu ia mengelak karena benda itu ternyata adalah seekor kelelawar yang tentu saja silau matanya ketika melalui ruangan terang itu dan hampir menabrak kepalanya. Betapapun juga, karena tubuhnya sudah meloncat, Sian Eng turun ke tengah ruangan untuk dapat bersikap lebih hati-hati dan dapat memandang keadaan sekelilingnya dengan jelas. Dengan ringan kedua kakinya turun ke atas lantai. Akan tetapi begitu kedua kakinya menginjak lantai tepat di tengah-tengah ruangan itu, terdengar suara hiruk pikuk di depan dan belakangnya. Sian Eng kaget sekali dan cepat ia memandang. Kiranya pada saat itu, jalan terowongan di depan dan belakang mulai tertutup oleh batu besar yang bergerak keluar dari dalam dinding. Selaka Sian Eng berseru dan cepat ia melompat ke belakang untuk menerobos keluar kembali dari ruangan itu. Akan tetapi terlambat. Batu itu sudah hampir menutup seluruh jalan terowongan. Gadis ini segera memegang batu yang berbentuk seperti roda dan bergeser maju terus itu, mengerahkan Sien Kang untuk menahan atau mendorong kembali batu itu agar ia dapat menerobos keluar. Akan tetapi kagetlah Sian Eng ketika mendapat kenyataan bahwa batu itu luar biasa beratnya, tak kuasa ia menahan sehingga batu itu terus bergerak sampai terowongan itu tertutup seluruhnya. Sian Eng membalikan tubuh dan meloncat ke sebelah seberang, juga dengan maksud menahan batu yang di sebelah sana masih belum menutup lorong itu seluruhnya. Akan tetapi kembali ia terlambat dan tidak kuasa mendorong kembali batu penutup yang dapat bergerak secara aneh itu. Sian Eng kembali meloncat ke tengah ruangan. Ia telah terkurung kini. Kanan kirinya hanya dinding kasar batu karang yang agak basah, bawahnya lantai batu karang pula, di depan dan belakang kini tertutup batu besar yang menutup lorong dan demikian beratnya sehingga ia tidak mampu menggerakannya. Di atasnya, 50 meter tingginya, tertutup batu-batu besar pula dan hanya celah-celahnya yang cukup lebar saja dapat diterobos sinar matahari. Sian Eng bukan seorang gadis penakut, akan tetapi pada saat itu ia merasa ngeri juga. Kembali ia mendekati batu-batu yang menutup lorong itu, bergantian ia memeriksa dengan teliti kalau-kalau ada kel untuk membuka sedikit sehingga terdapat lubang untuk diterobosnya. Memang betul di antara dua batu penutup dan dinding karang terdapat celah-celah yang cukup lebar-lebar untuk dimasuki dua buah lengannya, karena di antara dinding dan batu itu terdapat bagian-bagian yang tidak rata, akan tetapi tak mungkin dipergunakan untuk meloloskan diri karena terlampau kecil. Sian Eng cepat mencabut pedangnya dan membacok bagian yang ada celahnya dengan maksud berusaha memperlebar celah itu. Akan tetapi pedangnya membalik dan tidak ada sekeping pun batu dapat dipecahkan pedangnya. Ketika ia memeriksa, ternyata batu hitam itu luar biasa kerasnya, seperti baja. Setengah hari lebih Sian Eng berusaha mengorek dan membacoki batu. Namun sia-sia. Akhirnya ia menjadi lelah dan menjatuhkan diri duduk di tengah ruangan yang mulai gelap, telapak tangannya berdarah dan perih, bahkan pedangnya menjadi rusak-rusak ujungnya. Sian Eng menangis. Kemudian ia berteriak-teriak, menjerit-jerit memanggil nama sumabuan yang ia tahu menanti di luar goa. Suma koko. Suma koko. Kesinilah dan tolong aku. Ia menjerit-jerit terus sampai ruangan itu menjadi gelap pekat karena matahari sudah lenyap dari angkasa, dan ia berhenti setelah suaranya menjadi serak dan habis. Dengan lelah dan lemah lahir batin, Sian Eng kini duduk bersandar dinding. Mulailah ia menenteramkan hatinya dan memperhatikan sekeliling yang kini menjadi gelap sekali itu. Setelah dapat menenangkan hatinya, baru ia tahu bahwa kini banyak sekali kelelawar berseliwaran di dalam ruangan itu. Mula-mula ia merasa heran, dari mana datangnya begitu banyak kelelawar? Kemudian ia teringat bahwa di antara batu-batu penutup lorong itu terdapat lubang-lubang yang cukup lebar untuk diterobosi kelelawar-kelelawar itu. Pada saat itu, alangkah inginnya dia menjadi seekor kelelawar. Semalam suntuk, selama ruangan di bawah tanah itu gelap pekat menghitam membuat Sian Eng merasa seperti menjadi buta, merupakan saat-saat yang amat menyiksa bagi gadis ini. Bukan hanya tersiksa oleh keadaan dan tersiksa oleh para kelelawar yang makin memenuhi ruangan itu dan menyambarnya dari segenap penjuru, juga tersiksa oleh rasa seram dan ngeri, juga takut karena ia tak dapat memikirkan jalan keluar sama sekali. Andai kata sumabuan datang pula menyusulnya, bagaimana pemuda itu dapat membebaskannya dari kurungan batu-batu yang kokoh kuat ini? Sian Eng tak dapat menangis lagi, air matanya sudah kering. Akhirnya, menjelang pagi ia masih berjalan mengelilingi ruangan itu, merabah-rabah sepanjang dinding bagaikan orang yang tidak waras otaknya. Aku harus hidup. Aku harus hidup. Terdengar ia berteriak-teriak dan menjerit-jerit, kemudian ketika ada angin menyambar, ia cepat menggerakkan tangannya untuk menangkap kelelawar itu, namun sia-sia. Binatang kecil ini amat gesit dan berbeda dengan dia yang buta di dalam gelap. Binatang ini memiliki sesuatu sebagai pengganti mata, sesuatu yang merupakan indera rahasia, yang membuat ia mempunyai perasaan amat pekas sehingga sambaran tangan Sian Eng itu dapat dielakannya. Malah kemudian tiba-tiba gadis ini merasa tengkuknya disambar seekor kelelawar dan terasa kulit tengkuknya sakit sekali. Kurang ajar bentaknya. Cepat ia mencengkeram ke belakang tengkuknya, namun binatang itu setelah menggigit sudah terbang pergi lagi. Sian Eng merebak bekas gigitan, berdarah sedikit. Akan tetapi agaknya bau darah ini membuat binatang-binatang kecil itu menjadi ganas dan liar, karena secara tiba-tiba binatang-binatang itu menyerang Sian Eng dari segala jurusan. Sian Eng menggerak-gerakan kedua tangannya, menampar ke sana sini, mencengkeram ke sana sini. Ia berhasil meruntuhkan beberapa ekor kelelawar, Akan tetapi gigitan-gigitan itu mengenai banyak bagian tubuhnya, leher, lengan, pipi, kaki. Hebatnya, bekas-bekas gigitan itu terasa gatal dan panas dan akhirnya gadis ini terguling roboh ketika racun-racun dari luka gigitan membuatnya pening. Ketika ia roboh, binatang-binatang kecil itu masih menyerbu dan menggigitinya, menghisap darahnya. Suma boan yang menunggu di luar goa tanpa mengetahui keadaan gadis itu menjadi amat gelisah. Sudah tiga hari tiga malam ia menanti, belum juga Sian Eng muncul keluar. Pemuda ini tetap bersembunyi di mulut goa, di belakang rumpun alang-alang karena ia khawatir kalau-kalau terlihat oleh orang-orang Bengkau. Hanya di waktu malam ia meninggalkan tempat sembunyinya untuk mencari makanan. Betapapun juga ia percaya penuh akan kesetiaan Sian Eng dan dengan sabar ia menanti. Akan tetapi setelah lewat dua pekan masih juga belum ada bayangan gadis itu, Suma boan habis sabar dan merasa gelisah sekali. Tentu saja ia tidak mengkhawatirkan keadaan Sian Eng, karena pada hakikatnya pemuda bangsawan ini berhati palsu, sama sekali ia tidak mencinta Sian Eng dengan hati murni, melainkan hanya suka karena kecantikannya. Baginya, keselamatan Sian Eng sama sekali tidaklah penting, yang penting adalah kitab-kitab itu. Ia gelisah karena memikirkan kitab-kitab peninggalan Tok Siao Kui. Apakah Sian Eng tertangkap? Ataukah gadis itu tidak mau memberikan kitab-kitab kepadanya? Hanya itulah yang ia pikirkan. Karena khawatir kalau-kalau usahanya mendapatkan kitab-kitab itu gagal, maka pada hari ke-16, pagi-pagi setelah matahari mulai bersinar, Suma boan memasuki goa itu untuk menyusul Sian Eng. Dengan pedang di tangan ia melangkah maju dengan hati-hati sekali. Seperti juga halnya Sian Eng, ia sampai di lorong yang membawanya ke ruangan yang kini tertutup batu. Akan tetapi bedanya, ketika Sian Eng memasuki lorong ini, ada cahaya terang sinar matahari dari ruangan. Kalau sekarang, karena yang menyorot dari celah-celah batu penutup, maka keadaan hanya remang-remang saja. Betapa kaget dan bingungnya hati Suma boan ketika ia tiba di depan batu besar yang menutup lorong. Jalan itu menjadi buntu. Dicobanya untuk mendorong batu itu, namun sia-sia belaka. Ia merayap pada batu itu untuk mengintai dari lubang atau celah-celah antara batu dan dinding karang, akan tetapi hanya melihat lantai batu yang amat terang karena pada saat itu cahaya matahari sudah memasuki sumur itu. Eng Moe ia memanggil. Sunyi tiada jawaban, hanya gemah suaranya yang terdengar menggereng seperti suara dari alam lain. Sian Eng. Di mana kau kembali ia berseru keras. Tetap sunyi. Ah, tentu Sian Eng tidak berada di balik batu ini, pikirnya. Kalau dia sendiri tidak mampu mendorong batu ini, apalagi Sian Eng? Tentu, seperti juga dia sendiri gadis itu tidak dapat menembus jalan buntu ini dan menggunakan jalan lain. Tentu ada jalan simpangan di lorong bawah tanah ini, pikirnya. Suma boan lalu memutar tubuh dan dengan hati-hati, merabah-rabah dinding batu. Ia kembali dan mencari jalan simpangan. Siapa tahu ada jalan simpangan dan Sian Eng tentu mengambil jalan simpangan itu. Usahanya berhasil. Memang betul terdapat jalan simpangan ini. Tangannya merabah lubang di sebelah kiri dinding dan ternyata di situ terdapat lorong kecil yang hanya dapat ia masuki dengan perlahan karena lebarnya hanya setengah meter saja. Lorong kecil ini seakan-akan tidak ada ujungnya. Suma boan maju terus sambil memanggil-manggil nama Sian Eng. Akhirnya lorong ini menembus pada sebuah ruangan lebar dan suma boan berdiri terpaku saking kaget dan seram. Lorong itu diterangi sinar kehijauan yang entah datang dari mana. Dapat dibayangkan betapa ngeri hatinya ketika dari tempat gelap tiba-tiba ia dapat melihat, akan tetapi ia dihadapkan penglihatan yang luar biasa seramnya. Ruangan itu lebarnya kurang lebih dua tombak, panjangnya tiga tombak. Di tiap ujung berdiri sebuah rangka manusia yang lengkap dengan rahang terbuka seakan-akan hendak berkata-kata atau hendak menggigit. Anehnya, empat buah rangka itu semua memegang senjata, sebuah memegang sepasang pedang, sebuah memegang golok, sebuah memegang jonpian, semacam cambuk baja, dan yang sebuah lagi memegang tombak. Suma boan bukanlah seorang penakut. Dia murid seorang sakti yang menjadi seorang di antara enam iblis. Gurunya It Gan Kai Ong, agaknya lebih menakutkan daripada empat buah rangka manusia yang memegang senjata ini. Apalah yang perlu ditakutkan dari empat buah rangka yang sudah mati dan tak dapat bergerak lagi. Pula, melihat keadaan ruangan yang aneh dan menyeramkan ini, agaknya disitulah disimpannya kitab-kitab peninggalan Tok Siao Kuwi. Oleh karena itu, dengan tabah hati Suma boan melangkah memasuki ruangan itu dengan pedang di tangan. Tetapi alangkah kagetnya ketika ia sampai di tengah ruangan. Tiba-tiba terdengar suara berkerotokan dan empat buah rangka manusia itu bergerak-gerak menyerangnya dari empat penjuru. Suma boan kaget, akan tetapi ia tidak merasa takut, cepat ia memutar pedang menangkis. Ia memandang rendah. Jangankan hanya empat buah rangka mati yang entah bagaimana sekarang dapat bergerak menyerangnya, sedangkan manusia-manusia hidup saja kalau hanya baru empat orang mengeroyoknya, ia tidak akan takut. Dipikirnya bahwa sekali memutar pedang menangkis, tentu ia akan dapat membabat putus senjata-senjata dan tulang-tulang lengan mereka. Terkejutlah suma boan ketika melihat betapa gerakan serangan mereka itu hebat dan aneh sekali. Senjata mereka tidak bergerak biasa, melainkan dengan gerakan tergetar, ada yang menyerong dan ada yang berbentuk lingkaran yang sukar sekali diduga ke mana titik yang akan diserang. Inilah gerakan-gerakan dari jurus ilmu silat yang amat tinggi dan aneh. Ia berusaha menyelamatkan diri dan berhasil menangkis sepasang pedang dan golok sekaligus, akan tetapi ia tak dapat mencegah serampangan gagang tombak pada kakinya dan cambukan pada punggungnya. Suma boan merasa punggung dan kakinya sakit sekali dan tak dapat tertahankan lagi ia terguling reboh di atas lantai. Kiranya empat buah rangka itu hanya satu kali saja menyerang karena kini secara otomatis mereka bergerak mundur dan berdiri mati di tempat masing-masing, yaitu di sudut-sudut ruangan itu. Kemudian terdengar bunyi mendesis-desis dan muncullah tiga ekor ular dari sebelah depan, tiga ekor ular kelaparan yang langsung merayap menghampiri suma boan. Sebagai seorang tokoh yang sudah banyak pengalaman, sekali melihat saja taulah suma boan bahwa ular-ular itu adalah ular-ular kepala putih yang amat berbisa, yang gigitannya sekali saja dapat mendatangkan maut. Dan ia dapat memperhitungkan pula bahwa rangka-rangka itu digerakkan oleh alat rahasia yang agaknya akan menggerakkan rangka-rangka itu kalau ia menginjak lantai uangan, maka jalan satu-satunya untuk dapat keluar dari ruangan ini hanya dengan jalan merangkak perlahan-lahan. Akan tetapi kalau hal ini ia lakukan, ia akan terlambat karena ular-ular itu akan menyerangnya. Punggungnya masih terasa sakit yang membuat gerakannya kurang cepat. Kalau ia menggunakan pedangnya melawan ular-ular itu, keselamatannya belum tentu terjamin. Pemuda bangsawan yang cerdik ini tanpa ragu-ragu lagi lalu menggunakan pedangnya, merobek dan memotong sebagian daging betis kirinya. Karena pedangnya amat tajam dan gerakan tangannya amat kuat, hampir tidak terasa nyari ketika ia memotong betisnya. Gumpalan daging betisnya ia lemparkan ke tengah-tengah ular dan seketika ular-ular itu saling terjang untuk memperebutkan daging berdarah yang segar itu. Suma Boan memergunakan kesempatan ini untuk merangkak pergi, dan begitu ia tiba di lorong, lalu ia menggerakkan kedua kakinya berdiri dan lari dari tempat itu. Baru sekarang terasa betapa perih dan sakitnya kaki yang dipotong daging betisnya. Ia berhenti di tempat gelap, merobek celananya dan membalut luka di betisnya setelah ia beri obat bubuk yang memang tersedia di saku bajunya. Kemudian ia berjalan lagi sambil berteriak-teriak memanggil Sian Eng. Mulai gelisah hati Suma Boan. Apakah yang terjadi dengan gadis itu? Terus melalui terowongan besar tentu tak mungkin karena terhalang batu besar. Memasuki lorong kecil ini pun tak mungkin karena tentu akan bertemu ruangan rahasia yang amat berbahaya itu. Lalu kemana perginya Sian Eng? Jangan-jangan gadis itu telah tertawan oleh orang-orang Bengkau, pikirnya. Kalau tewas tentu ia dapat melihat mayatnya. Tak mungkin tiga ekor ular tadi menghabiskan seluruh badan mayat seseorang apalagi tiga ekor ular tadi kelihatan kelaparan, tanda bahwa berbulan-bulan tidak mendapat mangsa. Dengan tubuh sakit-sakit dan hati kecewa sekali Suma Boan keluar dari terowongan itu. Tiba-tiba ia merasa kepalanya pening dan napasnya sesat. Cepat ia berhenti di tempat gelap dan mengumpulkan napas, mengerahkan singkangnya. Sebagai murid orang sakti, tahulah ia bahwa ia telah kena hisap hawa beracun yang kini mulai mempengaruhinya. Kaget bukan main hati Suma Boan. Ia terhuyung-huyung dan pandang matanya kabur. Hatinya lega ketika ia melihat sinar terang dari luar goa. Ia telah tiba di mulut goa dan tiba-tiba tampak olehnya bayangan seorang wanita berkelebat di depan goa itu. Moi-moi. Kekasihku, akhirnya kita bertemu juga teriaknya girang sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar keluar. Pandang matanya agak berkunang dan kabur, akan tetapi ia masih dapat melihat bahwa yang berdiri di luar alang-alang itu adalah seorang gadis muda. Siapa lagi kalau bukan Sian Yang? Kekasihku, tutup mulutmu yang kotor tiba-tiba bayangan itu membentak dan sebuah tamparan keras menyambar muka Suma Boan. Biarpun kepalanya pening, namun Suma Boan belum kehilangan kelihayanya. Ia cepat mengelap dan bahkan berusaha mencengkeram lengan tangan gadis itu yang juga dapat menghindarkan diri. Moi-moi, kau hendak mengkhianatiku? Serahkan kitab-kitab itu, di manakah sembunyikan bentak Suma Boan sambil menubruk lagi hendak memeluk gadis itu. Dengan teriakan tertahan gadis itu mengelak dan menerjang Suma Boan dengan obor di tangannya. Kiranya cahaya terang yang kelihatan dari dalam goa oleh Suma Boan tadi adalah sebuah obor yang dipegang oleh gadis itu, dan ternyata bahwa keadaan waktu itu telah mulai gelap. Suma Boan menjadi marah sekali dan cepat ia menggerakkan tangan melakukan pukulan jarak jauh dan padamlah obor itu. Keadaan sudah menjelang malam, namun masih belum gelap benar, cuaca remang-remang. Tampak bayangan lain berkelebat datang, ada apakah, Hwee Ji, anak Hwee Terdengar bayangan yang datang ini bertanya. Susiok, paman guru, dia ini Suma Boan si jahat itu. Dia baru keluar dari goa rahasia. Mari tangkap. Dia kelihatan seperti gila jawab liuh Hwee, gadis itu. Sementara itu, ketika Suma Boan mendengar percakapan pendek ini, sadarlah ia bahwa ia telah keliru sangka. Gadis itu sama sekali bukanlah Sian Eng seperti yang dikiranya, melainkan Liuh Hwee, puteri ketua Bengkau, dan yang baru datang adalah Kau Bian Chinjin, orang kedua dari Bengkau. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu lari tunggang-langgang secepat kedua kakinya bergerak. Liuh Hwee juga melompat mengejar dan terjadilah kejar-mengejar di malam buta. Kau Bian Chinjin juga ikut mengejar, akan tetapi hanya sebentar ia kembali lagi. Ia pikir bahwa seorang lawan macam Suma Boan cukup ditandingi oleh Liuh Hwee. Ia khawatir kalau-kalau kedatangan Suma Boan itu hanya pancingan belaka agar ia ikut pula mengejar, sedangkan siapa tahu kalau-kalau guru pemuda itu, It Gan Kai Ong yang akan datang meraksi. Karena itu Kau Bian Chinjin tidak melanjutkan pengejarannya, melainkan melakukan perondaan di sekitar tanah kuburan Bengkau yang berada di atas lorong-lorong rahasia. Demikian, seperti kita ketahui di bagian depan cerita ini, Kau Bian Chinjin bertemu dengan Suling Emas dan Lin Lin yang berada di depan kuburan Mendiang Pet Jiusen Ong Liugan. Kemudian Kau Bian Chinjin minta bantuan Suling Emas untuk mencari-cari Liuh Hwee yang belum juga tampak kembali. Suling Emas mengejar ke timur sedangkan Kau Bian Chinjin mengejar ke utara. Suling Emas dan Lin Lin mengejar ke timur dengan cepat. Tanpa disadari sendiri oleh gadis itu, kini ia dapat mengimbangi kecepatan Suling Emas, kemajuan yang luar biasa. Semenjak ia mempelajari ilmu peninggalan Pet Jiusen Ong, terutama sekali petunjuk-petunjuk kera bersemedi dan mengatur napas. Gadis ini tidak menyadari hal itu, akan tetapi Suling Emas dapat menduganya karena dahulu gerakan Lin Lin tidaklah sehebat ini. Diam-diam pendekar ini menjadi amat khawatir. Ilmu ciptaan Pet Jiusen Ong ini hebat sekali, baru satu jurus Soan Hang Chitian, angin puyuh keluarkan kilat, yang pernah dipergunakan Lin Lin ketika ia mencobanya itu saja sudah luar biasa sekali saktinya. Kalau sudah terlatih matang, agaknya gadis ini akan menjadi salah satu orang sakti di dunia persilatan. Ia hanya khawatir kalau-kalau kepandayan sakti itu pada diri seorang gadis seperti Lin Lin akan menimbulkan keributan kelak. Ia tahu bahwa sesungguhnya kepandayan sebagian anugerah Tian, Tuhan, setelah jatuh pada diri manusia, menimbulkan dua macam hal bertentangan, yaitu baik dan buruk, tergantung daripada si manusia itu sendiri. Dan manusia macam Lin Lin adalah manusia yang amat aneh, sukar sekali dimengerti. Sampai sepekan mereka mengejar, belum juga mereka mendapatkan jejak sumabuan maupun liuhwe. Pada hari ketujuh mereka sudah tiba di tapal batas wilayah kerajaan Wuyue dan berhentilah suling emas. Tiada guna, katanya ketika mereka mengasuh pada tengah hari yang panas itu di bawah pohon dalam hutan. Tidak ada jejak mereka ke sini, agaknya bukan ke timur mereka menuju. Pula kau bian cinjin sudah melakukan pengejaran, tentu akan dapat menyusul dan menyelamatkan putri bengkau. Andai kata tidak dapat menyusulnya, sumabuan akan bisa berbuat apakah? Kepandayannya tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kesombongannya. Apakah kepandayan liuhwe itu hebat? Lin Lin bertanya sambil memandang wajah tampan di sebelah kanannya. Kembali rasa cemburu menggerogoti hatinya karena ia menyaksikan sendiri betapa akrab hubungan antara suling emas dan liuhwe. Putri tunggal ketua bengkau tentu saja mempunyai kepandayan tinggi. Selain berilmu tinggi, juga pandangannya luas dan ia selalu hati-hati dan waspada, suling emas memuji-muji sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Seketika bibir Lin Lin cemberut. Sekali waktu aku ingin menandinginya, coba-coba siapa yang lebih liai antara dia dan aku. Suling emas yang tadinya duduk seperti melamun menjadi kaget, dan cepat menoleh memandang wajah gadis itu yang masih cemberut. Mulut dan mati gadis itu jelas membayangkan apa yang sedang bergejolak di dalam dada Lin Lin. Suling emas tidak jadi menjawab, hatinya berdebar dan ia menarik napas panjang. Melihat wajah yang begitu mirip dengan wajah kekasihnya, Sumaceng, hampir saja pertahanan hatinya bobol. Bagaimana ia tidak dapat mencintai gadis yang wajahnya begini mirip Sumaceng, yang wakaknya begini aneh dan lincah jenaka, yang sudah pasti sekali akan mendatangkan cahaya bahagia di ruang dadanya yang gelap muram? Bagaimana takkan terobati luka-luka di hatinya, luka yang diakibatkan kegagalan cinta kasih, apabila ia menerima uluran hati gadis ini? Namun tidak. Tak mungkin ia menerima cinta kasih Lin Lin dia tahu betul bahwa gadis ini mencintanya, semenjak, semenjak peristiwa di dalam gelap di malam hari dalam kamar perpustakaan istana dulu. Semenjak ia memeluk dan mencium gadis itu tanpa disengaja karena mengira Lin Lin adalah Sumaceng kekasihnya. Akan tetapi betapa mungkin ia menerima uluran cinta kasih itu betapapun inginnya? Gadis ini adalah adik angkatnya. Hal pertama ini sungguhpun bukan merupakan penghalang besar, namun sudah merupakan penghalang. Kedua, gadis ini masih amat muda kalau dibandingkan dengan dia. Usia Lin Lin baru 18 tahun, sedangkan dia sudah berusia 30 tahun? Tidak, ia harus tahu diri. Hi, mengapa kau diam saja? Bagaimana pendapatmu tiba-tiba Lin Lin menepuk lengan suling emas yang menjadi kaget dan sadar dari lamunannya? Apa? Pendapat apa? Tanyanya tersenyum. Aku bilang tadi, ingin aku menandingi Liu Hue untuk menguji kepandainya. Hem, ada-ada saja kau ini. Tidak ada alasan sedikit pun juga bagimu untuk mencari perkara dengan Putri Bengkau Ju, Ketua Bengkau. Siapa bilang tidak ada sepasang metel yang jeli dan indah itu bersinar-sinar? Banyak sekali alasannya. Hem, apakah kesalahannya? Apa alasannya suling emas membantah, mengerutkan kening? Banyak, terutama sekali karena aku tidak mau kalah olehnya. Suling emas melongo. Dia seorang jagoan yang sudah banyak makan asam garam dunia kengong, sudah banyak mengenal watak-watak orang aneh seperti iblis-iblis Tianteliok Lai. Akan tetapi sesungguhnya belum banyak pengalamannya dengan wanita, karena semenjak hatinya terluka oleh sumaceng yang dipaksa bercerai daripadanya dan menikah dengan orang lain, seakan-akan merupakan pantangan bagi suling emas untuk mendekati wanita. Karena itu ia sama sekali tidak mengenal watak-watak wanita dan tidak dapat menyelami lubuk hati lin-lin akan tetapi melihat pandang matu yang begitu menantang dari gadis ini, pandang matu yang mengandung sinar kemesraan seperti kalau sepasang metu sumaceng memandangnya, suling emas segera menundukkan muka. Sudahlah, katanya kemudian setelah menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang berdebar tidak karuhan. Mari kita bicarakan urusan lain yang lebih penting. Lin Moi, ku rasa di sini kita harus berpisah. Kulihat kau tidak rela menjadi murid Pat Jiusen Ong, hal ini pun tak dapat ku paksa. Akan tetapi pesanku, kau tidak boleh mempergunakan jurus-jurus ilmu yang kau dapatkan dari dalam tongkat bengkau, karena kalau hal itu diketahui tokoh-tokoh bengkau, kau pasti akan dimusuhi, dianggap sebagai pencuri ilmu peninggalan pendiri bengkau. Akan tetapi lin-lin sama sekali tidak memperhatikan atau pedulikan kalimat terakhir. Matanya terbelalak dan wajahnya berubah, karena kata-kata berpisah itulah yang menggores hatinya. Berpisah ia tergagap. Kenapa? Suling emas tersenyum duka. Kembali sikap gadis yang sewajarnya ini jelas menunjukkan bahwa lin-lin tidak ingin berpisah daripadanya. Sama dengan Sumaceng. Hanya bedanya, kalau Sumaceng bersikap lemah dan menerima keadaan, sebaliknya gadis ini bersikap keras, agaknya takkan mau berpisah kalau tidak ia sendiri yang menghendaki. Tentu saja kita harus berpisah, karena jalan kita memang tidak sama. Kau kembalilah ke Cien Lingsan menyusul kakakmu Bu Sin. Biarkan aku sendiri mencari Sian Eng. Setelah dapat bertemu, tentu dia pun akanku suruh menyusul ke Cien Lingsan. Aku ikut. Aku juga hendak mencari N.C. Sian Eng sampai dapat. Kita mencari bersama, bukankah lebih baik? Aku tidak akan menyusahkanmu, biar, biarlah aku mencari makan minumku sendiri. Mau tak mau Suling emas tertawa. Benar-benar gadis ini kadang-kadang mempunyai pendapat dan jalan pikiran seperti kanak-kanak. Bukan begitu, Lin-Lin banyak sekali urusan besar harusku hadapi. Bahkan pertandingan puncak antara Tianti Lyokwai di Taisan sudah dekat waktunya, aku pun harus hadir di sana. Selain itu, kau melihat sendiri bahwa banyak orang Kang Ong memusuhi aku. Setiap langkahku terancam bahaya. Aku tidak takut. Kalau mereka mengganggumu, aku akan hajar mereka. Apa kau kira aku ini seorang manusia yang tiada gunanya? Aku akan membantumu, juga di Taisan. Wah, kau mau menandingi iblis-iblis seperti Hak Giam Lodanit Gankai Ong? Aku tidak takut terhadap mereka. Aku akan memperdalam ilmu yang baru ku dapatkan. Hmm, baru saja aku pesan supaya kau tidak menggunakan ilmu peninggalan. Kan mereka bukan orang Bengkau? Takut apa menggunakan ilmu peninggalan Pat Jiusinong? Malah kalau aku dapat mengalahkan mereka dengan ilmu ini, bukankah berarti aku mengangkat nama Bengkau dan terutama nama pencipta ilmu ini? Roh Pat Jiusinong tentu akan tertawa melihat betapa ilmunya di tangan seorang gadis seperti aku dapat mengalahkan iblis-iblis jahat. Suling emas merasa kalah berdebat. Tak baik jadinya kalau ikut denganku, Lin-Lin tidak bisa, kita harus berpisah. Atau, kau boleh menanti di Nancau, mari ku antar sampai di Nancau. Kau tinggal dulu di sana, menanti sampai aku dapat menemukan Sian Eng, baru kau dan M'Cimu pulang bersama. Tidak. Sekali lagi ti. Tiba-tiba tangan suling emas bergerak dan tahu-tahu mulut Lin-Lin sudah didekatnya dengan telapak tangannya. Lin-Lin memandang dengan metel, terbelalak kaget dan heran, akan tetapi baru ia mengerti ketika suling emas menaruh telunjuknya di depan mulut dan memberi isyarat agar gadis itu tidak mengeluarkan suara. Kini baru Lin-Lin melihat bahwa jauh dari depan tampak bayangan manusia berkelebat cepat sekali dan sebentar saja sudah lewat. Sukar dilihat siapa orang itu, hanya jelas tampak pakaiannya, pakaian wanita, juga bentuk tubuhnya ramping. Akan tetapi mukanya tidak tampak karena ketika lari menghadapkan muka ke sebelah sana. Yang mengagumkan adalah kecepatan larinya, seakan-akan kedua kakinya tidak menginjak tanah. Seperti N'Ci Sian Eng, bisik Lin-Lin terheran-heran. Memang bentuk tubuh wanita itu seperti Sian Eng, akan tetapi pakaiannya bukan pakaian seorang ahli silat yang serba ringkas, melainkan pakaian seorang wanita dusun atau petani yang sederhana. Juga wanita itu rambutnya panjang terurai. Sungguh pun tidak sepanjang rambut siang emosin nih, namun terurai sampai ke lutut belakang. Bukan, mari kita ikuti dia, mencurigakan sekali kata suling emas yang sudah melompat dan mengejar. Lin-Lin terpaksa mengejar juga. Dengan sekuat tenaga Lin-Lin mengerahkan ginkang dan berusaha lari menimbangi kecepatan suling emas. Akan tetapi kali ini ia tertinggal karena kini suling emas betul-betul berlari cepat. Baru ia tahu bahwa kepandainya dalam berlari cepat masih kalah sedikitnya dua tingkat oleh pendekar yang dikasehinya itu. Sesungguhnya tidak demikian. Hanya karena belum matang dalam latihan ilmunya yang baru, Maka Lin-Lin masih kalah jauh. Namun sudah banyak maju kalau dibandingkan dengan sebelum ia mendapatkan ilmu itu. Tiba-tiba suling emas berhenti ketika melihat Lin-Lin tertinggal jauh. Ketika gadis itu sudah datang dekat, ia berkata, Hebat ilmu lari cepat orang itu. Lin-Moi, kau pegang tanganku. Tak usah menanti di perintah dua kali, Lin-Lin menyambar tangan kiri suling emas. Kalau boleh ia tak ingin melepas tangan itu untuk selamanya. Akan tetapi tak sempat ia bermimpi muluk karena segera tubuhnya tersentak keras ke depan dan di lain saat ia terpaksa harus mengerahkan ginkangnya lagi karena suling emas sudah membawanya lari seperti terbang cepatnya. Namun, bayangan wanita di depan itu tetap tak dapat tersusul. Hal ini saja membuktikan betapa ilmu lari cepat wanita di depan itu betul-betul sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Lin-Lin merasa kagum sekali dan ia pun ingin segera melihat siapa sebenarnya wanita itu. Wanita di depan itu lari menuju ke timur. Setelah tiba di daerah pegunungan yang tandus dan sungi, mulailah ia mengurangi kecepatannya dan akhirnya ia hanya berjalan kaki. Suling emas mengajak Lin-Lin terus mengikutinya dari belakang. Kenapa tidak susul dia? Aku ingin sekali melihat mukanya, ingin melihat siapa dia, bisik Lin-Lin SSSTTT, apa perlunya? Aku merasa curiga. Ilmu larinya bukan main, tentu dia seorang sakti. Aku ingin tahu dia hendak kemana dan hendak berbuat apa. Serasa sudah mengenal orang itu, akan tetapi lupa lagi, kata suling emas. Akan tetapi wanita itu benar-benar kuat sekali. Tak pernah ia berhenti berjalan sampai senja berganti malam. Lin-Lin sudah merasa lelah sekali. Aku, aku tidak kuat lagi berjalan, ia mengeluh. Kakiku serasa hendak copot sambungan tulangnya. Mau apa sih mengikuti orang gila? Suling emas, aku mogok, tidak kuat lagi. Lin-Lin tiba-tiba menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Mari kupondong suling emas yang betul-betul tertarik oleh wanita di depan itu yang luar biasa ilmu lari cepatnya, tanpa ragu-ragu membungkuk dan memondong tubuh Lin-Lin gadis ini segera merangkul lehernya dan merebahkan kepala di atas pundaknya dengan hati penuh bahagia dan manja. Suling emas hanya menghela nafas dan melanjutkan perjalanan mengikuti wanita itu. Ia benar-benar merasa kasihan kepada Lin-Lin, gadis aneh yang kadang-kadang menyebutkan dia, ada kalanya menyebut suling emas begitu saja kepadanya. Gadis yang bukan sedarah daging dengannya, lain ayah ibu, gadis berdarah bangsawan, puteri bangsa hitam yang gagah perkasa. Malam itu bulan muncul sepenuhnya. Bulan Purnama Lin-Lin agaknya sudah lupakan wanita yang mereka ikuti. Seluruh perasaannya tenggelam ke dalam laut bahagia dan mesra. Dengan bulan Purnama di angkasa, suasana menjadi romantis sekali. Tidak salah kiranya orang tua yang mengatakan bahwa sinar bulan Purnama mendorong dan merangsang hati muda ke arah kemesraan dan memperkuat pengaruh asmara. Lin-Lin masih merangkul leher suling emas, kepalanya rebah miring di atas pundak pendekar itu dan matanya ketat-ketip menatap wajah yang mencuri hatinya itu penuh cinta kasih. Sudah lebih tiga jam suling emas memondongnya. Sudah banyak berkurang kelelahan Lin-Lin, namun gadis itu tidak sadar akan hal ini. Dirasanya baru sebentar ia dipondong. Koko, bisiknya di dekat telinga suling emas. Hem suling emas menjawab acuh tak acuh karena perhatiannya tertuju ke depan. Wanita itu mendaki sebuah bukit kecil di mana terdapat tanah kuburan yang penuh dengan gundukan-gundukan tanah dan batu nisan. Koma ingin sekali aku selamanya berada di dalam pondonganmu. Huh, kau bukan bayi. Sudah terlalu lama kau kupondong. Turun suling emas menurunkan Lin-Lin dan baiknya sinar bulan berwarna kemerahan sehingga menyembunyikan muka pendekar ini yang menjadi merah sekali. Koko, khusah, lihat itu, suling emas menuding ke depan. Teringatlah Lin-Lin akan wanita yang tadi sudah ia lupakan sama sekali. Di dalam pondongan suling emas di malam penuh sinar bulan tadi, ia sudah lupa segala yang teringat hanya di adan suling emas. Dunia ini hanya ada mereka berdua, ada urusan cinta kasih mereka, yang lain-lain tidak ada lagi. Sekarang ia teringat dan cepat memandang. Kagetlah hati Lin-Lin ketika mendapat kenyataan bahwa mereka telah berada di daerah kuburan, bahkan suling emas dan dia sudah mengintai dari balik sebuah batu nisan, di bawah sebatang pohon kecil. Dengan lenggang yang menunjukkan bahwa dia seorang yang masih muda dan berperawakan bagus sekali, wanita itu berjalan menghampiri sebuah makam, lalu menjatuhkan diri berlutut memeluk batu nisan sambil menangis terseduh-seduh. Ayah, ayah yang baik, ampunilah anakmu, ratap tangis wanita itu. Sejenak Lin-Lin tercengang, kemudian tak terasa lagi air matanya jatuh berderai di atas kedua pipinya. Teringatlah ia akan dirinya sendiri yang sudah yatim piatu, tiada ayah bunda lagi, bahkan dibandingkan dengan wanita di sana itu, dia lebih sengsara. Setidaknya wanita itu dapat menangisi kuburan ayahnya, sedangkan dia, di mana kuburan ayah bundanya saja tidak tahu. Timbul rasa simpati dan kasihan kepada wanita yang berlutut dan terseduh-seduh itu, merasa senasib dan ia ingin mendekati dan menghiburnya. Perasaan ini menggerakkan kakinya dan Lin-Lin sudah bangkit berdiri hendak melangkah maju. Akan tetapi tiba-tiba suling emas memegang lengannya dan menahannya. Pendekar ini memberi isyarat dengan telunjuk di depan mulut. Lin-Lin sadar bahwa mereka sedang mengintai, maka ia membatalkan niatnya dan menghapus air matu dari pipi, lalu mengintai dan mendengarkan. Ayah, ampunkan aku, ayah. Anakmu telah gagal membalaskan dendam untukmu, dia terlalu sakti, bukan lawanku. Banyak tokoh Kang Ong bersamaku mengeroyoknya, tapi tanpa hasil. Ayah, tak mungkin aku dapat membalaskan sakit hatimu, tak mungkin aku dapat mengalahkan dia, pula, ampunkan aku, ayah, anakmu ini, yang hina-hina, tidak akan tega membunuhnya. Mungkin dapat aku memperdalam ilmu untuk mengalahkannya, akan tetapi, aku, aku cinta padanya. Aku mencinta suling emas putra musuh besarmu, kembali gadis itu terseduh menangis, kemudian tiba-tiba bangkit berdiri mengembangkan kedua lengannya berdongak memandang bulan purnama dan bersumpah. Ayah, semoga rohmu mendengarkan sumpahku, disaksikan oleh Dewa Bulan. Biarpun aku tidak akan dapat membunuh suling emas, namun aku bersumpah untuk membunuh semua istrinya kalau dia beristeri, dan semua anaknya kalau dia mempunyai anak. Sampai pucat wajah suling emas ketika ia mengenal suara dan wanita ini yang bukan lain adalah Buengsin Kiam Tan Lian, puteri tunggal almarhum Hwi Tiameng Tan Hwi yang tewas di tangan ibunya. Bukan main hebatnya sumpah ini sehingga biarpun hati suling emas sekuat baja, namun ia menjadi pucat dan gemetar juga karena maklum bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya. Terima kasih telah menonton!